Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, informasi lainnya, 841 petugas pemutahiran data pemilih di 19 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara resmi dilantik. Sebanyak 841 pantarli telah dilantik serentak di masing-masing 19 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah dilantik, pantarli mendapatkan bimbingan teknis sebelum terjun ke lapangan melakukan pendataan pemilih. Ketua KPU Bengkulu Utara mengatakan pihaknya berharap agar petugas yang dilantik bertugas sesuai dengan regulasi dengan mendatangi door-to-door ke rumah masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat menerima petugas pantarli yang akan mendata daftar pemilih di setiap rumah dan memberikan data secara akurat kepada petugas pantarli. Jadi terdapat kurang di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara ini sebanyak 841 petugas pantarli yang akan mendata. Jadi secara pembagian itu tingkat di suatu wilayah terlebih dari 401 pemilih, maka diboleh didata oleh 24 petugas pantarli. Jadi hembauan ke masyarakat mulai hari ini tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juni 2024. Pertugas kami pantarli akan mendatangi bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Harapannya dapat diterima dengan baik, dapat diberikan data-data yang diperlukan dengan benar dan pendataan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bagi masyarakat yang belum terdaftar ketika nanti sudah kami umumkan DPS-nya, itu bisa melaporkan ke petugas kami. Ada pun masa kerja pantarli selama satu bulan mulai tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Setiap DPS yang pemilihnya lebih dari 401 pemilih, maka jumlah pantarli sebanyak dua orang. Dari Kabupaten Bengkulu Utara Indriasti melaporkan. Terima kasih telah menonton!